Asik bermain telepon genggam di tengah kemacetan seorang pengendara mobil menjadi korban penjambretan di Perempatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku merampas ponsel korban dari kaca mobil yang terbuka dan terekam kamera dashboard. Inilah aksi penjambretan sebuah telepon genggam milik seorang pengendara mobil di Perempatan Coca-Cola, Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta. Korban yang tengah asik bermain ponsel saat terjebak kemacetan, tiba-tiba diambil pelaku yang memakai helm dan jaket. Kondisi kaca yang terbuka lebar memudahkan pelaku untuk langsung merampas telepon genggam dari tangan korban. Korban yang panik seketika keluar dari mobil untuk mengejar pelaku. Namun karena lupa menarik tuas rem tangan, membuatnya memilih menyelamatkan kendaraannya dari kecelakaan. Aksi penjambretan ini terekam kamera dashboard kendaraan di depannya langsung viral di media sosial. Sayangnya meski lokasi kejadian berada di wilayah Jakarta Pusat, namun Kapolsek Cempaka Putih, Kompol Bernat Sargi justru membantah jika lokasi tersebut masuk dalam wilayahnya. Menurutnya lokasi perempatan Coca-Cola terbagi menjadi tiga wilayah, Jakarta Pusat, Utara, dan Jakarta Timur. Itu lokasinya ada di utara, artinya hanya perbatasan saja gitu? Perbatasan, nah itu memang orang detail Coca-Cola itu selalu bilang selalu Cempaka Putih, padahal disitu ada tiga wilayah. Akan tetapi, Benat mengaku tetap akan melakukan penjambretan jika korban penjambretan membuat laporan resmi ke Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan.